Intro Sejarah kembali kita hari ini dalam acara Daily Wisdom Kemarin kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita Hari ini saya akan mengambil sebuah tema yang lain daripada yang lain Apakah temanya? Bambu runcing Nah saudara percaya atau tidak bahwa penjajah Belanda itu paling takut dengan bambu runcing Karena apa? Sekali tusuk Kalau itu kena perut Bisa terbulai Dalamnya Keluar semua Sekali tusuk di dada Pasti mati Bambu runcing Senjata yang sederhana Yang membawa kita kepada kemerdekaan Ketika kita belum memiliki senjata-senjata modern Seperti sekarang ini Kenapa bambu saudara? Dan kenapa bambu runcing? Bambu punya filosofi kuat Namun fleksibel 5 tahun pertama ketika Pohon bambu itu ditanam Nampaknya tidak ada pertumbuhan Tetapi sebenarnya Bambu itu sedang membuat akar-akarnya Di dalam tanah Akar-akar itu nanti dipakai untuk menopang Batang-batang yang begitu banyak Dan batang-batang bambu itu Bila kena angin Dia hanya melengkung sebentar Kemudian dia berdiri tegak lagi Bambu rendam di dalam air Tidak akan pernah busuk Saudara-saudara Kalau bangsa kita merdeka Dengan bermodalkan senjata bambu runcing Mari kita lihat Di perjanjian lama juga ada kisah Musa membawa keluar umat Israel Dengan apa? Tungkat Nah untuk itu Saya akan bacakan keluaran pasal 4 Ayat 2 sampai 4 Keluaran pasal 4 ayat 2 sampai 4 Demikian bunyinya Tuhan berfirman kepadanya Apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa Tongkat Firman Tuhan Lemparkanlah itu ke tanah Dan ketika dilemparkannya ke tanah Maka tongkat itu menjadi ular Sehingga Musa lari meninggalkannya Tapi firman Tuhan kepada Musa Ulurkan Ulurkan tanganmu Dan peganglah ekornya Musa mengulurkan tangannya Ditangkapnya ular itu Lalu menjadi tongkat Di tangannya Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Sederhana sekali Tongkat Barang yang kecil Nah Ketika Musa diperadabkan pada Firaon Musa melimparkan tongkat itu Dan benar Tongkat itu menjadi ular Dan ketika ekornya Dipegang kembali Maka ular itu Berubah lagi menjadi tongkat Tongkat itulah yang Membawa umat Israel Keluar Akhirnya Firaon meluluskan Umat Israel Untuk meninggalkan Mesir Dan mereka Menuju kepada Tanah kanaan Bagaimana dengan Bambu runcing Tadi saya sudah katakan Penjajah itu sangat Takut Dengan bambu runcing Karena apa Sekali tusuk Orang bisa terburai Perutnya Sekali tusuk Dia langsung bisa meninggal Nah sudara Filosofi bambu runcing itu Memberikan Kesempatan kepada kita Untuk berpikir Bahwa sebenarnya Kemerdekaan kita itu Dimulai Dari sesuatu Yang tidak kelihatan Tapi kemudian bertumbuh Ingat saja 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda 1928 1928 Sudara Nah sudara-sudara Saat itulah Dimana kita Mulai membuat Dasar Membuat Dasar Untuk berdirinya Sebuah bangsa Satu Nusa Satu Bahasa Satu Bangsa Dari situlah Kemudian muncul 17 Agustus 1945 Kita menjadi Bangsa yang merdeka Dan benar-benar Merdeka Bebas dari penjajahan Hal yang kedua Bambu runcing Sudara Bambu itu Dibuat sedemikian rupa Seperti tombak Dengan garis Tengah 5 Sampai 10 Santi Dan itu Sangat Membahayakan Sekali Oleh sebab itu Kita mulai berpikir bahwa Jangan pernah meremehkan Bambu Yang hanya Sepilah itu Jangan meremehkan Kemerdekaan Yang sudah dibangun Oleh para Pahlawan kita Kemerdekaan itu Mahal harganya Banyak hari ini Kalau kita pergi ke taman Makam pahlawan Mereka yang gugur Dengan Membawa Bambu runcing Untuk mempertahankan Negara kita Jangan Remehkan Bambu runcing Dan orang yang Membawanya Ketika Pejuang-pejuang itu Membawa Bambu runcing Mereka menjadi Percaya diri Dan Berkobar Untuk bisa Membawa Indonesia Kemasa depan Dan yang ketiga Bambu runcing Sudara Kalau Anda Mendengar kata runcing Itu berarti Tajam Mari Kita menjadi Bangsa Yang berpikiran Tajam Supaya dengan demikian Kita menjadi Setara dengan Bangsa-bangsa lain Hari ini Sudah waktunya Kita untuk Kembali Mengevaluasi Apa Yang sudah Kita lakukan Jangan kita Stagnan Dan jangan Kita berhenti Di tengah jalan Terus Bertajam Pemikiran-pemikiran Kita Untuk menjadi Bangsa yang Maju Bangsa yang Besar Ingat Musa Hanya dengan Tongkat Dia bisa Membelah Laut Dengan tongkat Dia bisa Membuat Umat Israel Yang waktu itu Kehausan Akhirnya Minum Nah dengan Bambu runcing Yang dimulai Pada 1945 Itu Hari ini Kita sedang Membawa Indonesia Ke masa depan Merdeka 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 Amin Pemikiran 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 Terima kasih.